selamat menikmati subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya agar sahabat semua dirumah yang tidak tahu menjadi tahu video saya selanjutnya nah langsung saja ikuti Jeffrey yang pertama-tama yang sahabat lakukan iyalah nah ini kita download dulu nah setelah selesai kita download lalu kita buka aplikasi tersebut nah seperti ini dia tampilan awal nah seperti inilah sahabat ketika kita akan melakukan live streaming di Facebook disini ada beberapa pilihan disini ada kamera kamera ini biasanya kita akan melakukan record menggunakan kamera internal di handphone kita ini nah yang kedua ini layar ini biasanya kita akan melakukan perekaman di dalam handphone seperti kita merecord game nah karena saya akan melakukan live streaming menggunakan kamera nah seperti ini kita kembalikan ke yang bertuliskan kamera ya sahabat lalu kita masuk ke Facebook nah disini sahabat semua dapat memilih sahabat akan masuk ke akun pribadi Facebook sahabat ataupun ke akun halaman fanspack nah saya akan memilih fanspack saya seperti ini langsung masuk lalu sahabat tekan start nah seperti ini dia sahabat tampilannya nah seperti ini sahabat lalu saya akan perkenalkan kembali beberapa fitur di dalam sini nah kita geser kanan seperti ini nah disini dia akan muncul beberapa pilihan seperti gambar text filter plug-in dan tema nah kalau untuk gambar dia seperti ini ya sahabat kita pilih nah seperti ini sahabat ini untuk memperkecil yang gambar panah 4 nah ini untuk memperkecil tulisan ataupun gambar sahabat nah seperti ini sahabat ini biasanya logo untuk kita melakukan live streaming nah seperti ini dia sahabat lalu kita dapat juga memasukkan text seperti ini kita tulis selesai oke oke kita geser disini sahabat ya lalu kita tekan tombol on nah seperti ini sahabat tampilannya nah ini kegunaan dari filter ini untuk kita memilih warna dari hasil gambar sahabat nah yang selanjutnya ketika kita menggeser sebelah kiri seperti ini dia sahabat disini kita dapat memasukkan seperti saya contohkan video video itu sahabat biasanya itu untuk opening ataupun pembuka nah seperti ini dia sahabat ketika kita tekan PIP nah seperti ini dia sahabat nah seperti ini dia sahabat saya contohkan seperti ini dulu nah ini bisa ditarik seperti ini sahabat nah ini bisa ditarik seperti ini sahabat nah ini contoh saja sahabat ya nah seperti ini nah disini juga ada kita dapat menambahkan audio untuk musik nah usahakan jangan musik yang bisa terkena klaim ya sahabat ya nah oke lalu langsung saja sahabat nah nah seperti ini sahabat nah ketika kita PIPI nah seperti ini dia oke oke nah langsung saja sahabat juga kita langsung memilih disini di pojok kanan disini kita masuk ke pengaturan nah disini nah disini sahabat dapat memasukkan nah seperti ini dia judul dari video yang sahabat akan buat nanti nah kalau saya ini oleh saya berbagi untuk sahabat semua jadi tidak saya ubah nah ini PIPI nah kali ini juga kita akan masuk ke kategori video yang akan sahabat buat disini ada berbagai macam pilihan saya oleh hiburan oke nah disini juga ada berbagai macam resolusi nah kita lihat sahabat disini nah disini ada 2 ada 2 ukuran video 480 dengan 720 ya sahabat ya oke kualitas video yang sahabat kali ini saya menggunakan sedang saja sahabat disini ada rendah sedang tinggi dan disesuaikan nah untuk video sahabat nanti itu akan tersimpan disini nah disini kita dapat menyimpan video itu di handphone atau penyimpanan ethernet internal dengan seperti ini nah dia akan otomatis tersimpan ya sahabat di dalam sini langsung saja sahabat nah langsung saja kita akan go nah seperti ini sahabat nah ini ketika kameranya sudah berjalan ya sahabat ya tombolnya sudah kita akan tutup nah nah ya itu tadi sahabat tutorial dari saya semoga bermanfaat bagi sahabat semua di rumah sampai bertemu lagi dengan saya JP Balinjam di video saya selanjutnya Assalamualaikum sampai jumpa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih